Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Raya Semarang-Bawen, Kabupaten Semarang, Minggu tanggal 7 Maret 2021 sore. Dalam peristiwa nahas yang melibatkan tiga unit kendaraan tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor tewas. Kanit Laka Satlantas Polres Semarang Ibda Setiawibowo mengatakan korban meninggal adalah Deni Bagus Laksono, 20 tahun warga RT 01 RW 013 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian bermula ketika korban melaju dari arah Ungaran menuju Bawen dengan menaiki motor Honda CB bernomor polisi K4428EW menabrak mobil Daihatsu Taruna Nopol AA7145QT yang dikemudikan Haryanta 46 tahun, warga jetis RT 01 RW 01 Pagersari Mungkit Magelang yang berhenti searah di depannya hendak berputar arah di Jalan Raya Semarang-Bawen, terangnya saat dihubungi Tribun Jateng.com Senin tanggal 8 Maret 2021. Menurut Ibda Wibowo, sebelum terjadi tabrakan mobil yang hendak memutar arah sudah menyalakan lampu sen. Tetapi, bersamaan di lajur kiri jalur searah, melaju kendaraan bermotor Toyota Kallian Nopol H9408RG yang dikemudikan Zainal Abidin 26 tahun, warga kunden barat RT 06 RW 01 Wirosari, Kabupaten Grobogan. Karena jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindar, terjadilah kecelakaan lalu lintas sampai mobil oleng hingga tercebur ke parit. Kasus ini dalam penanganan. Kami sudah memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!